Intro Kalau di bulan suci ramadhan katanya syaitan dibelenggu, diikat Tapi kenapa saya masih suka tergoda dan hilaf Seperti batal puasa dan malas terawih Karena antum masih temannya syaitan Syaitan dibelenggu masih bisa tergoda Ini sahib Jangan tergoda Lawan kan syaitan Sekarang saja kita bisa lawan syaitan Karena kan syaitan cuma bisikin ya Itu perempuan, itu laki-laki, disuruh lihat Kalau kita nolak, kan dia tidak menjelma depan mata kita Dia cekik, kamu harus lihat Apalagi ramadhan tambah lemah dia Mesti jangan, apalagi sampai batal puasa ini, luar biasa Jangan batal puasa Dan sugestinya, niatnya harus kuat Biar tidak sahur tetap mampu untuk puasa Dan sekarang ini, saya yakin syaitan lagi goda kita semua teman Godaannya standar Ramadhan akan tiba, puasa sebulan Panas, capek, lemes, loyo Seribu bahasa Apa hukumnya bagi supir bus Antar kota saat puasa dan sholat Apakah mendapat keringanan hukum Seperti musafir Doakan supaya saya dimulakan jodohnya Kalau tanya tentang supir Supir saya Harus selip jodohnya Kasian betul bujang-bujang Baiklah Mudah-mudahan menikah cepat Amin Aminnya Masya Allah Contoh kain sutra yang tidak boleh dipakai laki-laki Karena sejujurnya saya tidak tahu Kain sutra itu seperti apa Tanya di pasar Salah untuk tanya kain Tidak ada contohnya Kata kau toko kain Tanya mana kain sutra Nah itu harus Karena saya tidak punya bahan Bukan begitu jawabannya Pernah ada orang bertanya begitu Kepada salaf al-umma Ditanya Apakah iblis itu Alhamdulillah Ya Jawaban dia Apakah iblis tadinya beribadah Ya Apakah iblis memang Durhakas Ya Apa iblis punya keturunan Kata beliau Ya Dalilnya mana Allah berfirman Jangan kalian ikuti Iblis dan Keturunan-keturunannya Gitu kan Kemudian Apakah iblis punya istri Kata beliau Iya Siapa nama istrinya Apa jawaban beliau ini Dia bilang Saya tidak hadir perkawinannya Bapak Sama ini saya Saya juga tidak pegang Kain supran Jadi datang ke tokonya Insya Allah Saya cuma jelaskan Hukumnya Haruskah kita menundukkan pandangan Apabila menonton TV Atau membaca majalah Kalau anda naik motor Anda menundukkan pandangan Anda takut nabrak Ini tidak tahu Memang tidak faham bertanya Atau Isang bertanya Ya Kalau lagi naik motor Lihat jalanan Lihat setir Tabrak Saya juga naik motor Artinya Menurunkan pandangan Dari yang dilarang Menurunkan pandangan Lihat lawan jenis Itu dinurunkan pandangan Tapi kalau lihat jalanan Lihat pohon Lihat isyarat lampu merah Jangan turunkan pandangan Apa hubungannya Menundukkan pandangan Dari yang diharamkan saja Jika kita menahan Buang angin Ketika sholat dan angin tersebut Masuk lagi Apakah sholat kita batal Sesuatu yang belum keluar Dari tubuh kita Masih dianggap Bagian dari tubuh Saya kasih contoh Kan meminum darah Haram ya Sudah kita bahas yang lalu kan Tapi kalau gusi antum Berdarah Kemudian ketelan Haram gak? Kenapa tidak? Hah? Sudah pintar Karena belum keluar dari Tubuh Jadi kalau masih dalam mulut Ini masih dianggap Bagian dari tubuh kita Sama dengan angin tadi Belum keluar Antum merasa Kayak masuk kembali Nah itu berarti memang Belum keluar Berarti bagian dari tubuh Saya seorang pelajar SMP Saya ulangan Pada saat bulan puasa Dan apakah nyontek Membatalkan puasa Kenapa harus nyontek? Saya tanya Nyontek ini adalah Penyakit al-malas Malas Kapan pintarnya kalau nyontek Terkait olahraga dan keluarga Saya senang bersepak bola Namun istri saya selalu ngambek Dan kesal Tiap kali saya bermain bola Padahal hanya satu kali seminggu Dan kalau istri saya ngambek Dia selalu minta dipulangkan ke orang tuanya Sebentar ada lagi lanjutannya Atau Saya disuruh cari istri lain Bagaimana hukumnya tentang hal itu Ustaz? Mohon nasihatnya Karena kebetulan istri saya juga hadir Tapi kalau yang kedua mungkin senang suami Suruh cari istri lain gitu Kira-kira kalau tiba-tiba suaminya nikah lain gimana nih? Akhirnya dia bilang Coba dari dulu saya suruh main bola saja Saya punya teman dari kalangan kafir Yang sampai sekarang belum terima dan memaafkan atas kesalahan saya Bahkan dia jelas-jelas memutus pertemanan Dan setiap ketemu Matanya selalu Apa ini? Nantangin untuk berkelahi Apakah saya harus berkelahi? Karena saya emosi tiap ketemu dia Nantangin terus Dan kalau saya berkelahi Apakah itu termasuk jihad? Apabila saya terbunuh Apakah saya mati syahid? Untung bertanya ini Kalau dia gak tanya bisa bahaya Atau salah orang dia bertanya Betul-betul besok dibunuh si murid Adik saya masa kecil males mandi pagi Saya ancam dengan video syetan Linsir wangi Bolehkah? Nggak boleh Halal Ajak mandi Rayu Ajak mandi Angatan air Ajak main Masa harus pindu syetan Jadi setiap mandi harus berkelahi ini Ada Apa itu khurafat? Apakah benar itu adalah nama seseorang yang diculik Diculik ke alam jin Lalu setelah beberapa lama dikembalikan ke alam manusia Dari mana ini? Ini yang disampaikan oleh Antem itu Itu khurafat Khurafat itu kebonohan Kebohongan Kelustaan Ini yang ditulis tadi contohnya Ini khurafat Alhamdulillah terjawab sendiri La ilahe illallah